Intro Unit Transfusi Darah atau UTD PMI Kabupaten Majalengka mengalami kekurangan 1.300 labu darah dalam setiap bulannya. Untuk mengantisipasi kurangnya labu darah tersebut, PMI akan menjalankan misi menjemput bola di seluruh kalangan masyarakat. Sejak berkembangnya Rumah Sakit Umum Daerah Cideres dan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka memang kewalahan akan kebutuhan stok darah. Pasalnya, dalam setiap bulan, PMI Majalengka harus menjediakan sebanyak 1.300 labu darah yang diperuntukkan bagi dua rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres selama ini membutuhkan sebanyak 500 labu darah setiap bulannya, sedangkan 800 labu darah dibutuhkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Meningkatnya kebutuhan labu darah ini akibat adanya Modialisa Penyakit Dalam yang tadinya hanya membutuhkan sebanyak 300 hingga 400 labu darah, namun sekarang menjadi 500 labu darah. Dari target 1.500 labu darah pada bulan Juli, PMI Majalengka hanya bisa merealisasikan sekitar 1.300 labu darah saja. Begitu juga pada bulan Agustus yang hanya terrealisasi sebanyak 1.074 labu darah. Kita masih kurang Pak, belum bisa mengunis semuanya, belum bisa terpenuhi semua. Kecuali kalau misalnya kita ada kelihatan doner keluar, baru kita bisa membantu stop yang ada. Kebutuhan per bulannya sendiri berapa? Ya kurang lebih 1.200 sampai 1.500. Pertama, saya ini sudah kedua kadinya doner darah. Yang pertama itu SMA berapa tahun yang lalu, dan setelah ikut doner darah, saya merasakan manfaatnya seperti badan lebih segar, lebih fit, lebih sehat. Dan saya ikut doner darah ini supaya darah yang ada dalam tubuh kita tergantikan oleh sel-sel darah yang baru. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV.